Eh, hilang. Eh, kuntilanakku hilang. Eh, eh, kuntilanakku hilang beneran anjir. Bang Andi, kok hilang kuntilanakku? Sub indo by broth3rmax Quest, guys. Pertama, quest utama kita sudah selesai. Nah, ini udah quest utama kita, main story kita. Cuma tunggu update berikutnya. Kita mau quest sampingan, guys. Atau side quest penyihir. Sebenernya gue udah pengen bikin konten kayak tips buat... Nyari kakek katak, atau tips buat ini. Cuma gue nggak mau, guys. Atau gue perlu bikin, coba komen di bawah, guys. Kalau gue perlu bikin tips kakek katak atau apa. Sebenernya easy sih. Beberapa hal easy. Tapi pertama, gue akan quest terlebih dahulu. Terutama, di penyihir. Where are you, penyihir? Nah, ini dia. Loh, lu siapa? Kok lu bisa masuk ke sini? Perkenalkan diri. Ah, jadi kamu cucunya kakek kaji? Pantesan you bisa masuk ke ruangan ini. Orang biasa nggak mungkin bisa nguatin tembok depan. Ngomong-ngomong, kakek you kemana? Aduh, lama dia nggak ke sini buat gabungin monster? Woy, gila ya. Kakek you hilang. Yo, ini tuh kayak orang luar banget nih. Hmm, yaudah. I doain yang terbaik aja ya untuk you ya. Semoga you bisa cepat ketemu kakek you ya. Yo, jadi sekarang you ya jaga museum. Gimana kalau I nguji kemampuan you? I ingin lihat apakah you memang layak mengurus museum dan monster-monster itu. Untuk ujian pertama, I ingin... Lu siap, BTW. Tiba-tiba nguji gue. Eh, gue kan yang punya. I ingin lihat dulu apakah sudah mahir memanggil monster? Tolong, bawain air sekor kuntilanak tingkat 1. Oke. Cuma kuntilanak tingkat 1? Easy. Easy. Kuntilanak dong, mah. Easy. Ayu, ayu. Udah kayak... Girlband gue. Mudah punya kuntilanak tingkat 1, please. Nah. Nih, bawain kamu kuntilanak tingkat 1. Oh, saya bayang yang tingkat 2 sekalian ya. Eh, eh, eh. Ini mah. Easy. Easy. Nih, nih. Buat lo nih. Boleh juga kemampuan you. Ngomong-ngomong biar saya jelasin tempat ini sama you. Di sini you bisa naikin tingkat monster yang you punya. You cukup bawa 2 ekor monster yang sama dan apa juga harus sama. Terus taruh mereka di tempat TKI. Di tempat TKI beli di sana, nanti dia yang naikin tingkat monster yang you bawa. Jadi untuk ujian kedua, you harus bawain 1 sekor kuntilanak tingkat 2 ya. Gampang, guys. Aku sudah punya. Ini mah jadi easy banget nih. Gue gak perlu summon-summon nih side questnya. Nih, gue bawain nih. Side quest ter-ter-ter-ter ini kan, tercepat kah? Nih, gue punya. Aku dalam nak tingkat lo, gue punya nih. Nanti gue bawa aja. Easy. Nih. Punya gue. Nih, buat lo nih. Berapa? Tingkat 3. Apa mau lagi tingkat 3? Bagus. Sekarang you dapat mencari naikin tingkat. Semakin tinggi tingkat monster yang semakin tinggi pendapatan museum you. Selanjutnya you bisa gomongin 2 ekor monster tingkat 2. Gue punya gak ya? Kuntilanak tingkat 3. Boleh. You mau ketinggalan kuntilanak tingkat 3 boleh. I punya. Wah, beneran sampai tingkat 5 dong. Jangan-jangan. Untung gue punya tingkat 3. Mana ya? Tingkat 3. Nah, kuntilanak tingkat 3. Tahu. Kuntilanak tingkat 4. Gue punya gak ya? Kayaknya gue gak punya deh. Dia seharusnya nyampe sampai tingkat 5. Anjir juga. Kuntilanak gue cuma ada satu yang tingkat 5. Mana ya? Ini doang. Ini tingkat 5 kan? Wah, sampai dia minta tingkat 4 sih. Keterlaluan anjir. Nanti masalahnya gue nge-summon. Keluarnya tuh gak pasti kuntilanak anjir. Ntar kalau gue dapet pocong kan berabe bala musim gue. Nih. Boleh juga ya? Tapi juga yang musuh-musuh lebih sulit. Beneran aja dong. Fuck. Shit. Kenapa lu minta hal yang sulit? Anjir. Gak susah sebenarnya sih. Cuma kayak gue akan nge-summon. Monster yang... Monster yang... Tidak dulu. Balak. Gue pasti dapet pocong banyak. Beneran gue gak punya kuntilanak lagi. Oke lah. Kalau begitu. Let's go. Kita summon kuntilanak sampai tingkat 4. Berarti sekitar butuh... 8. Butuh 8 sekali summon. Kita 10 kali summon aja guys. Karena pasti... Oke. Sekalian mau liat gue nge-summonnya? Boleh. Tadi ada topless kosong nih. Yang arwah mana ya? Arwah kosong lagi. Sajen juga butuh. Kalian ingin gue liat summonnya? Oke let's go guys. Nih. Teknik-teknik nge-summon. Kuntilanak dan pocong guys. Nah untuk... Untuk... Ini. Kita tuh pasti dapet 2 ini. Sama ini. Kalau kemungkinan kalian... Ada... Tapi jarang banget. Pake essence jarang. Sama 1%. Tapi kemungkinan kalian dapet pocong dan kutilanak. Oke gak apa-apa. Gak apa-apa-apa deh. Kayaknya dia butuh sampai tingkat 5 deh. Harusnya ya. Kalau tingkat 5 ada yaudah gue buang ke pack 1. Wah gue bawa orang lagi. Gak apa-apa deh. Cuma 8 doang. Berarti gue butuh... Batu normal. Ya 8 per 10 lah. Masalah 8 per 10 gak ini sih. Gak... Gak dapet. 8 kundilanak 2 pocong gitu. Ya. Gak sampai tempat batu. Saatnya kita summon. Please kasih gue. Kundilanak terlalu. Karena ini kundilanak kita pake sajian dulu gak sih. Please lah. Jangan kasih gue pocong lah. Gue udah punya pocong banyak masalahnya. Gak banyak juga sih. Ini gue butuh kundilanak. Nice. Guys. Oke oke polanya berarti kita samain. Polanya kita samain polanya. Ini. Terus disini SN dasar. Nah ini guys. Polanya samain guys. Pasti ini kundilanak lagi. Nah kan oke polanya sama guys. Polanya sama. Polanya sama ya. Adik-adik kalau pengen dapet kundilanak kayak gini. Sajian. Polanya kalau kalian udah dapet satu monster yang kalian pengen. Kalian polanya samain aja guys. Biar gak dapet trend. Karena kemungkinan dapetnya tuh udah pasti. Walaupun gak pasti gitu ya. Pasti dapet monster lain. Tapi itu udah. Ya ada chance lah. 50%. Enggak. 70% lebih banyak. Enggak sih. Ternyata dapet pocong guys. Teori gue salah. Yaudah. Gue buang. Please lah. Please lah. Biar gak gue balik-balik anjay. Kita samain lagi. Harusnya gue ganti pola sih. Kalau gue ada salah. Iya kan harusnya gue ganti pola. Bener. Sebenernya kalau udah salah gini. Ganti pola nih. Pasti ntar dapetnya. Oconggen. Oconggen. Minggir kamu. Aku gak butuh kamu ya. Please. Please. Nah. Nice. Apakah kita akan mendapatkan? Please. Please. Kayak enggak deh. Ini pocong deh. Terusnya gue ini pocong. Mereka bener. Tau kan gue mah. Emang brok liar guys. Udah. Udah kebaca gitu. Aduh. Aduh. Hop. Please. Please. Dudu lah nak. Oke. Siasanya kan gue skip aja ya guys. Takutnya kelamaan. Eh semuanya. Good luck. Have fun. Pantunnya disiapin. Alak menang. Tunggu. Tunggu. Aduh. Untung gue record ya. Jadi gini guys. Gue kan mau skip. Mau skip buat ini. Buat apa. Buat nge-summon kuntilanak. Terus gue lagi milih-milihin. Terus gue sambil dengerin YouTube orang gitu kan. Pas gue aneh yang tiba-tiba. Kok monsternya beda? Anjir. Malah genderung. Anjir. Gue dapet legendary. Pake essence dasar. Gila. Udah piti berapa tuh gue dapet. Anjir. Setelah dikecewakan kemarin nge-summon phoenix. Gue dapet-dapet. Ternyata gue dapet genderung dengan essence dasar. Sedikit hoki ya guys. Mantap. Mantap. Ini tak kenapa gue harus seneng atau enggak ya. Eh. Research dulu dong. Research dulu dong. Research dulu. Research dulu. Research dulu. Nah. Set. Cuma nih kudulanak gue dapetnya dikit. Malah dapet pocong 4. Kudulanak 4. Ini kita taruh dulu ya. Legendary kita. Kita taruh dimana ya. Legendary kita. Tarusin dulu aja lah. Dengan Bang Obit. Kocak banget. Kocak banget. Ini setelah gue gabungin gue akan skip lagi ya guys. Buat nge-summon sampe kudulanak level 4. Untung tadinya pas gue skip. Gue mau op-record gitu loh. Untung gue tetep record ajer. Jadi gue ke-record gue dapet pocong 4. Legendary dengan essence dasar doang. Gokil. Yes. Gue akan skip sampe gue dapet gudulanak tier 4. Ya gue dapet empat gudulanak yang ngebutuhin. Saatnya kita berangkat lagi. Nah saatnya kita. Gabungkan. Sampai dapet gudulanak level 4. Sampai jumpa. Bum. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Boom. Nih. Lalu dapet nih permintaan lo. permintaan lu gue udah dapet nih buat lu gimana jago gak gue pantas guys gue punya sih guys mbak itu kalau digabung-gabung tadi yang saya kasih bisa dapet 2x5 loh cuma butuh 1 monster lagi dapet tuh monster tier 5 emang anjim dia penyihir untung gue punya ya aku telanak terimakasih atas jasa jasamu tapi kita tukar dengan gil ru mbak kuntilanak terimakasih atas jasa jasamu selama ini kamu yang membuat saya kaya dari awal-awal musim saya buka tapi saya harus melepaskan kamu nanti saya akan summon lagi kamu ya terimakasih kuntilanak kita kata-kata terakhir dulu guys sebelum dia pergi untuk selamanya ke tangan penyihir disini aja deh nih makasih ya selama ini kamu jadi monster yang dari awal mani-mani saya semenjak musim saya masih kecil tapi sekarang saya akan menyerahkan kamu ke penyihir gak tau diri minggir bapak saya lagi berkabung eh ilang eh kuntilanak gue ilang eh eh kuntilanak gue ilang beneran anjir bang andi kok ilang kuntilanak gue bang andi sad gue harus jadi kuntilanak lagi dong kalau gini ceritanya ya ya ilang anjir gue baru berkabung padahal sedih banget gue harus dari lagi bang andi please abone 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 Terima kasih telah menonton 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 Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan bye-bye